Halo semua, kali ini aku akan in-depth tour Nissan X-Trail Gen 1 Ya, ini merupakan Nissan X-Trail generasi pertama Dan ini dijual seperti biasa di Rizmotor Dan ini X-Trail tahun 2007 tipe ST Dan kita lihat dulu dari tampilan depannya Tampilan depannya itu seperti ini Ini ada lampu senjanya yang nonjol gini Di sini ada lampu utamanya Di sini kayaknya ada high beam-nya Di bawah ada fog lamp dan di sini ada lampu sein Dan ini khas X-Trail dari generasi pertama Ini ada spion buat ngadep ke bawah Nah, ini grill-nya juga gini ya Grill-nya itu chrome, ada chrome-nya gitu Dan ada bentuk P-Motion-nya juga Di sini ada logo Nissan-nya Dan damper-nya itu seperti ini model-nya Ada kayak bentuk-bentuk yang nonjol-nonjolnya gitu Jadi dibuat kesannya gagah Jadi X-Trail ini padahal SUV-nya monoco Di sini file-nya itu seperti ini Ini file-nya itu warna biasa, warna silver Di samping ada sein di spion dan ada juga sein di fender Jadi double Ini door handle-nya, door handle-nya itu warna chrome Dari door trimmer, door trimmer-nya itu seperti ini Ada panel fabric di sini Dan sayangnya di armrest-nya itu hard plastic Di sini grab handle-nya buat nutup pintu Di sini ada power window yang udah auto untuk sisi driver Di sini ada power door lock dan window lock Di sini ada kisi AC yang bisa dibuka tutup Dan di sini ada cup holder Jadi mobil cukup tua tapi penyimpanannya banyak ya Di bawah ini ada alarm Di sini ada electric mirror dan udah electric free track Keren Dan di bawahnya juga ini dua pedal ya Karena dia tuh Matic X-Trail itu kalau nggak salah cuma ada Matic doang Dan di sini ada footrest-nya di sebelah kiri Setirnya itu seperti ini Ada tulisan SR-SRB Ada logo Nissan Dan empat palang seperti ini Udah dilapis kulit juga Dan di belakang itu ada pengaturan viper Belakang depan udah intermittent Lalu ini pengaturan headlamp-nya Ada fog lamp juga Nah kita lanjut lagi ke depannya Di depannya ini ada unik sih Ini ada kayak kisi AC gini Buat langsung ngadep ke muka kita kayaknya deh Lalu di sini hebat banget nih Di sini ada tempat penyimpanan lagi Dan ada power outlet Jadi si X-Trail ini bener-bener banyak tempat penyimpanannya ya Di sini ada speedometernya Speedometer di tengah Jadi kalau misalnya Ini kamera aku taruh di eye view Jadi kita nggak ter-distract sama speedometer gitu Pandangan ke depan tuh Di sebelah kiri itu ada takometer Di sini ada speedometer Yang sampai 220 Di sini ada feel gauge Ada indikator gigi karena ini Matic Dan ada suhu mesin Nah di sini ada kisi AC yang bisa dibuka tutup Bentuknya kotak jadi macho banget ya Di sini ada head unitnya merk divisi Udah layar ya jadi oke Tombol hazard dan ada tombol buat rear defogger Di sini ada tempat penyimpanan lagi Jadi bener-bener hebat nih Ini penyimpanannya banyak banget Di sini ada ini kayak bentuk gini Bulut gini Dan ini pengaturan AC-nya juga lengkap Karena dia ada untuk arahnya banyak Ada tombol AC Ada buat suhu dan ada heater juga Di sini ada sirkulasi Dan di sini ada fan speed Di sini ada lagi kayaknya tempat penyimpanan yang model geser Wow Unik banget ya Ini modelnya geser ada yang di dashboard ada yang di mana Jadi kalau bagi kalian yang Jadi bagi kalian yang suka banget Mobil dengan banyak penyimpanan Ini bisa banget jadi pilihan Karena memang bener-bener banyak Di sini ada asbaknya Asbaknya juga model pencet kayak gitu Bagus Ini ada power outlet Di sini ada transmisinya Di sini ada rem tangan Ada tempat penyimpanan di bawahnya Tempat penyimpanan lagi Dan di sini ada armrestnya Armrestnya itu seperti ini Ini banyak kain dan Nggak terlalu empuk Di sini bisa dipencet Buat dibuka ininya Jadi ada tempat penyimpanan yang kecil Lalu kita buka semuanya Dan ada tempat penyimpanan yang dalam Ini joknya seperti ini Bahan fabric Dan ini ada header-nya Header-nya model bolong gitu Dan ini 2 ton ya joknya Jadi bagus Seat belaknya bisa dinaik turun Atau ada head adjuster-nya Itu hand cream seperti itu Di sini ada sun visor Yang udah ada kacanya Dan ada penutupnya juga Jadi cukup mewah Di sini ada lampu kabin 2 buah Dan sepian tengahnya udah day night view Jadi kalau silau tinggal di cetekin Nah balik lagi di dashboard Untuk di dashboard kiri ini kan Kalau di sini tadi tempat penyimpanan Kalau di situ itu buat penyimpanan airbag Jadi nggak bisa dibuka Tapi di kiri sini itu bisa dibuka lagi Buat cup holder Seperti di driver Di sini ada laci lagi Lacinya itu lumayan Lumayan aja sih Nggak terlalu besar Dan dia bisa dikunci Dan dia ternyata ini ada laci lagi Seperti ini Jadi gila ya ini di depan aja Banyak banget tempat penyimpanannya Dan untuk layout door trim penumpang depan Itu seperti ini Ada armrest Ada door handle Door handle nya itu chrome Ini buat grab handle Buat tutup pintu Di sini ada Waller window Dan di situ ada speaker Dan ada door pocket Sayangnya nggak ada cup holder ya Karena ini tuh udah Banyak penyimpanan Tapi cup holder nya cuma 2 Jadi cuma di situ Dan di situ Untuk di bagian depan Nah untuk belakangnya seperti ini Ini leg room nya oke lah Sedang aja Di sini ada seat back pocket Model jaring kayak gitu Itu ada seat back pocket juga Di sini ada asbak Di bawah sini Nah seperti itu ada asbak Dan di sini ada tunneling nya Ya nggak terlalu besar Nggak terlalu kecil Untuk door trim nya ini Seperti ini Door handle nya chrome Di sini ada armrest kecil Di belakangnya Di bawah ada speaker Dan nggak ada tempat penyimpanan Apa-apa lagi Nah untuk headrest nya itu Ada 3 buah adjustable Bisa dinaik turun Dan di sini ada armrest nya Dan uniknya lagi di sini ada tempat penyimpanan Jadi mobil ini benar-benar Kayakkan tempat penyimpanan Yang unik-unik Dan armrest nya itu seperti ini aja Dan nggak ada cup holder Di belakang berarti ya Nah untuk bentuk belakang itu Seperti ini Di sini ada stop lamp nya Dan ada lampu senjanya Di situ ada lampu side nya Dan lampu mundur nya Jadi layout nya ada di pilar ya Lampunya bukan di bawah Dan di situ ada retivogger Ada wiper Dan ada logo X-rail Ada logo Nissan juga Nah oke untuk door handle Di belakangnya itu ada di sini Nah kita tinggal buka aja Dan ini langsung terbuka ke atas Nah untuk begas nya sendiri Ini udah ditambahin subwoofer Dan speaker semacamnya gitu ya Jadi emang agak kemakan space nya Tapi kalau misalnya nggak suka Bisa dihilangkan Biar begas nya jadi besar Atau ya bisa kayak gini aja Udah besar banget sih Ini udah muat copper Kurang besar juga muat Atau misalnya barang-barang yang masih besar Ini masih muat Jadi sekian video kali ini Kalau misalnya kalian minas Boleh banget hubungin kontak di bawah Sekian video kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Musik Jangan lupa like, subscribe and slash Sampai jumpa di video selanjutnya "...ko he differentlyта di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, subscribe and subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Pupil Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, subscribe andya